Salam, satu asap. Kembali lagi bersama aku Ilham, dan kali ini aku baru saja membeli sebuah kopi kapsul. Mereknya adalah Indonesia. Serinya adalah Assorted Edition. Kopi kapsul ini aku beli secara online, jadi untuk teman-teman yang penasaran seperti apa rasa dari kopi ini, bisa cek link ada di kolom Depsripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Kemasan dari Indonesia menggunakan bahan karton box dan berbentuk persegi panjang, mengingatkan aku akan kemasan milik Nespresso. Teman-teman bisa lihat di bagian depannya didominasikan oleh warna hitam, dan di sebelah kirinya ada informasi mengenai brandnya, yaitu Indonesia. Dan di bagian tengahnya, di sini ada informasi edisinya adalah Assorted Edition, yang mana sebenarnya Indonesia pun mengeluarkan seri untuk yang Single Origin, tapi untuk yang Assorted Edition, ini dalam satu kotak memiliki beberapa varian rasa yang dari Single Origin pada kemasan yang berbeda. Di sebelah kanannya, kita akan melihat informasi di sini isinya adalah 10 kapsul, dan kopi kapsul ini kompatibel dengan mesin Nespresso. Lalu di sebelah kanan juga kita akan melihat di sini untuk membukanya, sudah ada bentuknya, dan hampir di sekelilingnya menampilkan informasi yang sama, kecuali di satu bagian, di sini ada informasi mengenai seri Assorted Edition ini. Teman-teman bisa lihat di sini informasinya, bahwa dalam satu kotak ini memiliki beberapa varian rasa, seperti yang pertama adalah rasa Bali Kintamani yang berwarna merah, lalu untuk Sumatera Main Dailing yang berwarna biru, dan juga ada Flores Bajawa yang berwarna emas, dan juga ada informasi mengenai Sulawesi Toraja yang berwarna hijau, lalu ada Papua Wawena berwarna ungu. Aku nggak tahu mana yang keluar duluan, tapi yang pertama keluar dari kotak ini adalah yang akan kita review. Lalu di bagian belakangnya juga ada informasi di sini mengenai tanggal produksi, dan juga informasi baik digunakan sebelumnya. Lalu di sebelah kanannya lagi di sini ada informasi diproduksi oleh Ude Nusa Jaya Denpasar, Bali, dan juga di sini ada informasi mengenai kode produksi. Di sebelah kanannya kita akan melihat logo halal dan juga barcode, tapi di kemasannya ini tidak ada informasi mengenai profil roasting ataupun biji kopi yang digunakan apakah Arabica ataupun Robusta. Tapi mungkin pada saat kita membeli online, informasinya akan tertera di bagian tokonya. Lalu di bagian atas satunya ini informasinya kosong, dan di sisi satunya lagi juga di sini ada informasi mengenai brandnya Assorted Edition. Karena ini sudah ada polanya, langsung aja kita buka di bagian sini. Dan warna yang pertama kali keluar adalah warna merah. Kita lihat warna merah itu adalah Bali Kintamani. So, nanti kita akan seduh Bali Kintamani ini. Tapi sebelum kita seduh, kita lihat dulu seperti apa kemasan kapsul dari Indonesia ini. Jadi untuk bagian atasnya, bagian aluminiumnya, ini menggunakan aluminium yang menurut aku presnya itu sampai bawah. Sangat bagus, mirip seperti kemasan Nespresso, merek Nespresso. Sealnya itu sampai bawah. Dan untuk bahan yang digunakan, baik itu bagian covernya atau bagian tutupnya dan juga bagian bodinya. Menurut aku ini menggunakan bahan aluminium yang mana mirip juga seperti kemasan Nespresso. Aku suka kopi kapsul yang menggunakan bahan aluminium seperti ini, tidak menggunakan bahan plastik. Dan juga proses sealnya atau lapisan segel ini sangat bagus. Dan juga tentunya kedap udara, nanti kita akan seduh kopi yang warna merah ini. Tapi sebelumnya aku mau lihat dulu untuk bagian dalamnya di sini seperti apa. Jadi masing-masing varian dapat dua rasa, teman-teman bisa lihat. Di sini untuk seri Asserted Edition, kita akan mendapatkan dua rasa yang sama. Jadi total ada 10 yang memiliki 5 rasa yang berbeda. Seperti ini bagian kapsulnya begitu selesai kita seduh. Teman-teman bisa lihat di bagian depannya, ini bolong-bolong. Dan di bagian belakangnya pun bolong-bolong. Ini merupakan proses keluar dan masuknya air. Dan sekarang kita akan buka bagian dalamnya. Kita lihat seperti apa isian dari kopi kapsul ini. Seperti ini bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat. Sangat padat isiannya. Dan teksturnya sangat halus. Memang tekstur untuk espresso. Dan seperti yang tadi sudah aku sebutkan di awal, untuk bagian bodinya menggunakan bahan aluminium, bukan plastik. Jadi pada saat aku menekan, dia tidak akan kembali ke permukaan awalnya lagi, melainkan berbentuk seperti ini. Sangat bagus, aku suka sekali kemasan kopi kapsul yang menggunakan bahan aluminium. Dan seperti ini bagian dalam dari kopinya. Kopi bubuknya sangat halus, benar-benar gilingan espresso. Dan tingkat roastingnya berada di leveler medium, seperti yang tertera di e-commerce pada saat aku membeli kopi ini. Diameter di bagian tutupnya berada di angka 36,6 mm. Tingginya berada di angka 28,1 mm. Berat dari masing-masing kopinya berada di angka 6,6 gram. Karena ini adalah varian single origin, jadi nanti kita akan menyeduhnya dengan menggunakan teknik kesukaan aku, yaitu long black. Membutuhkan waktu sekitar 40 detik untuk membuat long black, mulai dari proses memanaskan airnya sampai dengan mengeluarkan espressonya. Dan menurut aku waktunya sangat singkat untuk menyajikan minuman kopi kesukaan aku dengan resep long black ini. Kopi yang aku pegang ini adalah varian yang berwarna merah, yang mana merupakan balikin tamani. Dan dari segi aromanya menurut aku tidak begitu kuat, jadi pada saat kopi ini selesai jadi, aroma dari kopinya menurut aku terbilang samar. Dan dari skala 1 sampai 5, menurut aku aromanya berada di levelan 2, yang artinya tidak begitu kuat menurut aku. Dan dari segi tingkat keasamannya, menurut aku kopi ini berada di levelan 3 dari 5, artinya kopi ini menurut aku terbilang cukup asam, sehingga untuk teman-teman yang memang tidak menyukai kopi yang terbilang cukup asam, mungkin varian yang balikin tamani bukan rekomendasi untuk teman-teman. Menurut aku, rasa asam yang dihasilkan dari kopi ini mungkin disebabkan karena biji kopi yang digunakan adalah biji kopi Arabica. Dan dari tingkat kepahitannya, menurut aku kopi ini juga terbilang berada di levelan medium, artinya tidak terlalu pahit juga. Jadi dari skala 1 sampai 5, menurut aku tingkat kepahitannya berada di levelan 3. Informasi yang aku dapatkan di e-commerce Indonesia, tingkat roastingannya berada di levelan medium. Jadi untuk teman-teman yang memang membuat balikin tamani, kalian sudah tepat menggunakan teknik lungo ataupun americano ataupun long black. Karena rasa yang dihasilkan menurut aku, antara bagian pahitnya dengan tingkat keasamannya, menghasilkan rasa yang terbilang cukup balance. Jadi walaupun teman-teman tidak suka dengan kopi yang terbilang cukup asam, tapi rasa pahit yang dihasilkan dari kopi ini pun masih terbilang cukup bisa diterima oleh lidah teman-teman. Jadi menurut aku, jika teman-teman menyeduhnya menggunakan teknik espresso, rasa asamnya akan lebih dominan ketimbang rasa pahitnya. Jadi menurut aku, baiknya kalian menggunakan resep lungo ataupun long black ataupun americano. Sangat tidak rekomendasi jika teman-teman menggunakan kopi ini dengan campuran susu. Dua testing notes bisa aku identifikasi pada saat pertama kali aku seruput kopi ini. Yang pertama adalah rasa lemon mungkin disebabkan karena asaman dari kopi ini. Jadi rasa lemannya itu sehingga di rongga mulut aku, walaupun cairan kopinya sudah aku masukkan ke dalam tenggorokan aku. Dan juga rasa yang kedua, aku merasakan rasa pahit yang pahit seperti coklat pahit, coklat yang tanpa gula. Jadi walaupun kopi ini memiliki rasa asam, aku pun merasakan rasa pahit di lidah aku. Jadi walaupun kopinya sudah aku telang juga, rasa pahit pun masih ada di lidah aku. Jadi pada saat aku kecap lidah aku di langit-langit mulut, rasa asam masih stay, plus rasa pahit pun juga ada di lidah aku. Dan dari segi bodinya, tingkat kekentalan dari kopi ini menurut aku berada di levelan medium juga. Jadi walaupun aku menyeduhnya menggunakan teknik long black, kopi ini tidak encer dan juga tidak terlalu tebal. Jadi untuk teman-teman yang menyukai tekstur kopi yang terbilang berada di levelan medium yang tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu tebal, mungkin varian dari balikin tamani pun ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman. Menurut aku, waktu yang paling pas untuk menyeruput kopi ini adalah pagi hari setelah teman-teman selesai sarapan dan sebelum memulai aktivitas pekerjaan. Karena rasa yang dihasilkan dari kopi ini akan membuat semangat hari kalian. Untuk harga yang dikisaran 60 ribuan untuk 10 kapsul dan memiliki rima rasa, menurut aku kopi dari Indonesia untuk varian Assorted Edition ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang memang mau mencoba kopi dengan berbagai macam rasa, karena menurut aku rasa yang dihasilkan dengan aku menggunakan salah satu contohnya rasa balikin tamani. Memberikan rasa yang menurut aku terbilang cukup nyaman di lidah, walaupun bagi sebagian teman-teman yang memang nggak menyukai kopi yang pahit, mungkin ini bukan salah satu rekomendasi untuk kalian, tapi kalian bisa mencoba rasa lain dari kopi ini. Karena yang tadi sudah aku bilang di awal, untuk satu kotak ini memiliki 5 rasa, jadi dalam satu kotak teman-teman bisa bereksperimen kira-kira rasa apa yang paling cocok dengan selera teman-teman. Begitu sudah menentukan rasa yang cocok, kalian tinggal beli varian yang single origin. Untuk teman-teman yang sudah mencoba kopi dari Indonesia ini, ayo dong, sharing, gimana kesan-kesanan menurut kalian. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar kopi ini bisa tulis di kolom komen. Dan untuk teman-teman yang mempunyai request kopi kapsul apa yang mau aku review berikutnya, sampaikan juga di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat Mopi! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.